Intro Oke, jadi ini adalah smartphone utama saya pada saat ini Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Dan saya terang-terangan di video kali ini Pengen ngeracunin kalian Supaya kalian pakai smartphone ini juga Sama kayak saya Jadi selamat datang Di Curhat Gadget Action Hi, I'm Stu Kumaro And welcome back to my video Dan ya Ini adalah studio baru saya Yang masih kosong Jadi mohon maaf ya Kalau agak hampa di bagian belakang Karena memang masih baru Masih saya tempatin belum seminggu Jadi masih kosong Tapi nanti akan terisi perlahan-lahan Jadi diikutin aja di channel ini Dan yang baru Nggak cuma studionya Tapi juga smartphone baru saya ini Ini adalah smartphone yang saya pakai harian Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Dan ini bukan Samsung Galaxy S23 Ultra 5G biasa Karena ini adalah varian tertinggi Jadi di Indonesia masuk beberapa varian untuk smartphone ini Dengan kesemuanya pakai RAM 12GB Bedanya hanya di storage aja Mulai dari 256GB 512GB Dan 1TB Dan selain itu juga warnanya di Indonesia cukup variatif Ada 8 warna total Dimana 4 diantaranya Eksklusif hanya di Samsung.com Jadi untuk detailnya bisa cek di deskripsi Buat yang pengen lihat varian, warna, dan juga harga serta promo Dan yang saya punya ini warnanya adalah green Penamaannya cukup sederhana Green, hijau, mudah gitu doang Dan selain itu sebenarnya ada beberapa hal lain Yang saya suka juga dari smartphone ini Yang pertama adalah hasil foto Dan ini adalah hal yang cukup signifikan sebenarnya Karena hasil fotonya Entah kamera depan ataupun belakang Beneran punya kualitas flagship Hal ini karena ada improvement di sektor kamera Terutama kamera belakang Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Menggunakan modul kamera 200MP Dengan sensor baru ISOCELL HP2 Dan untuk fiturnya pun Sudah ada fitur-fitur baru Dan juga fitur profesional Contohnya seperti Expert Row Yang punya fitur seperti Focus Peaking, Histogram Mengatur ISO, Shutter Speed, dan Manual Focus Serta lainnya Dan juga kamu bisa save foto dengan format JPEG dan RAW format Untuk kemudian dilakukan post-processing lanjutan Jadi jelas banget Ini cocok untuk profesional fotografer Atau untuk kalian yang pengen belajar Jadi fotografer profesional Ini sebenarnya juga bisa Karena ada preset untuk teknik foto Seperti Night Sky Ataupun Night Long Exposure Yang secara otomatis bisa nge-set Dan bisa kita atur kemudian So bisa dibilang Ini fotografer friendly banget smartphone-nya Kemudian juga ada fitur tambahan Terkait kamera yang bisa di-download Sebagai add-on di Galaxy Store Yaitu adalah Kamera Assistant Dan ini nantinya bisa diakses Di setting kamera Lalu bisa mengatur Auto HDR Softened Pictures Bahkan hingga Auto Lens Switching Untuk mengganti lensa Tergantung lighting dan zoom yang kalian ambil Dan juga faster shutter Untuk yang pengen capture Lebih cepat dari biasanya Dan kemudian untuk kamera depan Sekarang ada pengaturan Untuk hasil foto yang lebih natural Ataupun warm Ini lebih ke pengaturan Temperatur hasil selfie sih Karena beda warna kulit Akan beda preferensinya Pun hasil foto Masih bisa kita edit lagi Sebenarnya dengan In-app editor Menggunakan filter bawaan Atau di-adjust per parameter Atau kita bisa bikin filter bawaan sendiri Dan masih kaitan dengan kamera Dan ini jadi alasan kedua Saya suka sama Samsung Galaxy S23 Ultra ini Adalah video quality-nya Ada peningkatan signifikan Untuk resolusi Karena sekarang bisa merekam Hingga 8K 30fps Ini lebih tinggi dari generasi sebelumnya Yang hanya 8K 24fps Dan untuk beberapa review Yang spesifik membahas kamera Mereka bilang kalau 8K videonya Sekarang lebih kepake Dibanding generasi sebelumnya Tapi saya sebenarnya juga Nggak pake Karena untuk merekam konten Saya biasanya mentok di UHD 60fps Entah kamera depan Maupun kamera belakang Jadi jarang banget itu Hampir nggak pernah saya pake 8K-nya Tapi ada peningkatan Itu adalah hal yang bagus Dan di sisi yang lain Ada satu hal yang saya suka Dari kualitas perekaman video Samsung Galaxy S-Series Yaitu adalah Konsistensi kualitasnya Baik kamera belakang Maupun kamera depan Kalaupun kalian merekam banyak gambar Baik kamera belakang Dan kamera depan Itu hasilnya Nggak terlalu jomplak Nggak kayak flagship smartphone lain Yang kalau kalian compare Hasilnya Itu akan jomplak banget Dan sebenarnya Itu adalah hal langkah Yang ada di smartphone Android Sebenarnya Konsistensi antara kamera depan Dan belakang Saat perekaman video Itu sangat sulit sekali Ditemukan di Android Jadi buat para konten kreator Yang suka nge-vlog Dan mengkombinasikan Kamera depan Dan kamera belakang Misalkan ya Kalian akan senang banget Menggunakan smartphone ini Untuk nge-vlog Karena kualitasnya itu Nggak jomplak Kemudian juga Kalau kalian banyak bikin konten Pakai kamera depan Terutama video Kalian akan suka juga Sama smartphone ini Untuk TikTok Untuk IG Reels Pakai kamera depannya Itu rasanya sama Kayak kamera belakang Dan lagi Kalau ada perubahan Antara dari 4K Atau UHD Ke Full HD gitu ya Tidak ada croppingnya Jadi Menurut saya Keren Ini keren Dan FYI Sebuah informasi Yang tidak saya rencanakan Untuk saya kasih tau Tapi di video ini Saya kasih tau aja ya Jadi saya buka kartu nih Rahasia saya 60% Video tahun lalu Sepanjang 2022 Yang saya rekam Entah itu untuk Youtube Untuk Instagram Untuk TikTok Itu 60% Gambarnya Diambil menggunakan Samsung Galaxy S22 Ultra VG Baik kamera depan Maupun kamera belakang Dan ini Yang saya pegang sekarang Adalah penerusnya Yang punya kualitas Ya bisa dibilang Lebih bagus lagi Jadi Udah pasti Saya akan menggunakan ini Untuk merekam banyak konten Terutama untuk Social media saya So itu adalah Proven Atau bukti Dan juga alasan Kenapa saya menobatkan Samsung Galaxy S22 Ultra Waktu itu Tahun lalu Sebagai phone of the year Dan ini Bisa jadi Menjadi nominator Untuk phone of the year Tahun 2023 Kalau menurut saya Sebegitu sukanya Saya sama smartphone ini Dan berkaitan Sama pembuatan konten juga Audio di smartphone ini Bagus Baik untuk konsumsi Maupun untuk produksi Untuk loudspeakernya Ini bagus Suaranya stereo Dan mau dipaksa Ke volume tertinggi Kualitasnya Ya kualitas flagship Dan menariknya Untuk produksi audio Ternyata juga bagus Saya merekam Sebuah episode podcast Pake smartphone ini Tanpa mic eksternal Menggunakan aplikasi Voice recorder bawaan Dan hasilnya Bagus banget Bahkan voice over Yang kalian dengarkan ini Saya rekam dengan teknik yang sama Tapi kalau kalian Mau dengerin detailnya Bisa cek podcast saya Yang ada di Spotify Dan bisa dengerin Kualitasnya kayak apa Dan ngomongin tentang Voice recorder bawaannya Ini punya fitur Convert audio to text Jadi kalau kalian punya Rekaman audio Dalam bahasa yang ada Di daftar Kalian bisa convert Langsung ke dalam Bentuk text Tapi sayangnya Bahasa Indonesia Belum ada Kalau bahasa Indonesia Mungkin bisa pakai Fitur live transcribe Aja kali ya Dan by the way Ini juga bisa dipakai sih Sebenarnya untuk Backup notulensi Kalau lagi meeting Sama klien Keren ya Hal berikutnya Yang saya suka Yaitu terkait chipset Jadi Samsung Galaxy S23 Ultra Ini memakai Prosesor yang unik Namanya Snapdragon 8 Gen 2 Yang dibuat oleh Qualcomm Dan FYI Ini bukanlah Snapdragon 8 Gen 2 Biasa Tapi melainkan Sebuah SKU baru Yang dibuat Qualcomm Khusus untuk Samsung Yang artinya Snapdragon 8 Gen 2 Biasa di smartphone lain Dan Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy Di smartphone ini Sebenarnya SoC yang berbeda Jadi namanya aja mirip Mungkin arsitekturnya Juga banyak miripnya Tapi secara produk Ini berbeda Dan hasil performanya pun Memang kelas flagship Klaim dari Samsung Ini memiliki peningkatan Signifikan dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1 Yang dipakai Di generasi sebelumnya Dan juga Snapdragon 8 Gen 2 Biasa Yang dipakai Di produk lainnya Dan untuk pemakaian Sehari-hari Ini akan cukup terasa Pada saat processing Hasil foto Maupun hasil video Yang lebih cepat Apalagi Kalau kita pakai Untuk content creation Misalkan edit foto Atau video Ataupun bikin konten Misalkan pakai Canva Atau CapCut Ataupun Lightroom Nah Berasa banget Perbedaan kecepatan Untuk rendernya Dan juga Di Samsung Galaxy S23 Ultra Ini sekarang Sudah menggunakan UFS 4.0 Yang lebih cepat Hampir 2 kali lipat Secara performa Dalam membaca data Tapi menggunakan Daya hampir 46% Lebih rendah Dibandingkan UFS 3.1 Di generasi sebelumnya Jadi Meski kita punya Banyak data yang ditampung Di sini Ketika dibuka filenya Akan bisa terbuka Dengan cepat Kemudian Yang spesial Dari Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Ini adalah Kecepatan sharing filenya Mungkin kamu udah tahu Yang namanya Quick share Dimana kamu bisa Share hasil foto Video atau dokumen Dengan super cepat Kesesama Galaxy Devices Tapi Itu kan Galaxy Devices Sama-sama Samsung Kalau untuk smartphone lain bagaimana? Kalau untuk ke iPhone bagaimana? Emangnya bisa juga? Dan jawabannya Bisa Jadi Quick share itu bisa dibagikan Ke berbagai device Bisa pakai link download Dan dibagikan via chat Ke WhatsApp Atau ke email Atau ke aplikasi tertentu Ataupun Bisa pakai QR code Yang nantinya Bisa di share ke pengguna iPhone Jadi mereka tinggal scan aja Barcode-nya Atau klik link-nya Dan akan ada download filenya Dan filenya Bisa langsung Ketransfer ke sana Dengan super cepat Tapi ada catatan di sini Untuk tiap link filenya Yang dikirim Ada masa expired-nya Dan kita bisa atur Mau berapa lama Link share-nya itu aktif Dan hati-hati Untuk share link ini Karena tiap file yang udah di-download Gak bisa di-trace Atau dipaksa untuk hapus So, kamu harus hati-hati Kalau kamu mau share link File yang personal Dan kemana untuk baterai Dan ini mengagetkan Untuk saya secara pribadi Karena secara ukuran itu tidak berubah dari generasi sebelumnya Tapi performanya Kalau menurut saya Itu jauh-jauh Jauh lebih bagus Saya bisa dapat Screen on time itu 7 jam lebih Hampir 8 jam Dan ternyata Gak cuma saya yang mendapatkan angka sebagus itu Karena Beberapa tech reviewer lain Itu juga ada yang mendapatkan angka yang mirip-mirip dengan itu Dan banyak juga Koin di-posting hasilnya di social media Jadi kalian juga bisa lihat So, memang kalau untuk baterai Ini saya acungin jempol banget Saya bisa bertahan ini Kalau kalian cuma pakai satu smartphone aja Ini seharian cukup banget Tapi kalau kalian pakai dua smartphone Kayak saya Untuk kesarian Kalian akan mendapati ketika pulang Dan mau tidur Itu baterainya masih banyak banget Saya pernah ketika mau tidur Saya mau ngecas gitu ya Saya baru lihat baterainya Ternyata masih 40% Jadi untuk baterai Ini saya puji banget Bagus banget baterainya Untuk dipakai beraktifitas Dan juga ada S-Pen Astaga, saya sampai lupa Ini fitur yang esensial banget Nggak ada refleksip lain Sebuah S-Pen yang flawless Dan masuk ke bodi smartphone-nya Tanpa ribet Jadi ini benar-benar keunggulan mutlak Dari S-seriesnya Samsung Yang merupakan warisan dari Note Series Dan sebenarnya banyak banget Yang bisa dibahas dari smartphone ini Karena memang fiturnya tuh banyak banget Belum lagi masalah konektivitasnya Dengan device-device lain Samsung lainnya gitu Kemudian juga tips and trick Yang ada di smartphone ini Yang tersembunyi dan belum dikulik Itu juga masih banyak sebenarnya Dan ya ciri hasilnya Samsung banget Menyediakan banyak fitur Terlalu banyak fitur Bahkan menurut saya Kedalam satu smartphone Sampai kadang-kadang Kita bingung menentukan Titik efektivitas dari smartphone ini Ini efektifnya untuk dipakai Sampai semana sih Tapi di sisi lainnya Menurut saya Ini membuka banyak peluang Kalau kalian bisa memanfaatkan Sekali smartphone ini Untuk berbagai hal Saya pakai ini untuk bikin konten Mulai dari konten yang bentuknya visual Entah foto dan video Bahkan juga untuk bikin podcast Dan juga untuk melakukan hal-hal lainnya Untuk ngedit pun juga bisa disini Jadi ini punya berbagai hal Yang bisa dioptimalkan Dan membuka banyak kemungkinan Tergantung kalian melihatnya Dari sudut pandang yang gimana Dan saya juga nggak bisa nutut telinga Kalau banyak banget yang bilang Samsung Galaxy S23 Ultra 5G ini Mirip-mirip dengan generasi sebelumnya Ini yang saya pakai ngerekam S22 Ultra 5G Kesannya kayak nggak ada bedanya Seakan-akan kalau di toko Ditawarin mau yang mana Udah lah S22 Ultra 5G aja Lebih murah Meskipun udah keluar duluan Ya toh sama aja Dilihat dari luar juga Sama aja Kayak nggak ada peningkatannya Bahkan banyak yang bilang Mungkin promoter kompetitor lain Itu bilang sampai Ya ini nggak ada perubahan apa-apa Sampai ada yang ngomong kayak gitu Dan saya nggak bisa tutup telinga Untuk opini-opini Atau omongan orang seperti itu Tapi ya menurut saya Opininya jelek Kenapa saya bilang gitu? Karena sebenarnya Smartphone ini Itu udah punya fanbase yang kuat Yang memang Suka bentuknya seperti ini Karena ini adalah warisan Dari seri Note Dimana fansnya itu Sangat-sangat loyal Mereka suka yang seperti ini Dan suka dengan Ada S-Pennya di dalam Seperti ini Dengan desain dan bentuk Seperti ini ya Mereka memang sukanya yang kayak gini Jadi kalau dibilang Apakah ini sudah puncak Dari sisi desain Menurut saya Mungkin memang iya Mungkin memang iya Sudah sulit sekali Mencari efektivitas Dari sisi desain luarnya Makanya improvementnya Lebih banyak ke softwarenya Jadi analogi yang tepat Menurut saya adalah Bukan evolusi seperti Pokemon Yang tampilan luarnya Berubah total Tapi skillnya sama aja Sedangkan kalau disini Menurut saya kayak manusia aja Yang tampilannya Tidak banyak berubah Dari tahun ke tahun Tapi pendewasaannya Itu lebih matang Dari tahun ke tahun Menurut saya Analogi yang tepat itu Seperti itu Dan lagi sebagai orang Yang bener-bener Pakai smartphone ini Baik dari seri sebelumnya Untuk membuatkan konten Sekarang ke sini Saya merasa Kalau memang improvementnya Itu beneran nyata Beneran ada Dan itu baru berasa Setelah dicoba Dan setelah dicoba Apalagi untuk harian Menurut saya Smartphone ini Ini lebih bagus Dari omongan orang kebanyakan Dan makanya Saya nulis video kali ini Judulnya adalah Ini lebih bagus Dari omongan orang-orang Karena saya udah nyobain langsung Nah pertanyaannya sekarang Bagaimana menurut kamu Apakah kamu udah pernah nyoba ini? Kalau untuk yang pernah nyoba ya Silahkan tulis pendapat kamu Di bagian komen Seperti apa Supaya teman-teman yang pengen beli Teman-teman yang mempertimbang Untuk beli Ini bisa dapat Perspektif lain Kali aja ada perspektif yang lewat Dari penjelasan saya Jadi silahkan Ditulis di bagian komen Dan sekian untuk video kali ini Terima kasih untuk dukungannya Selama ini ke channel Wisnu Kumoro Dan sampai ketemu Di videonya Wisnu Kumoro berikutnya Tadah